Warna menarik yang bakal bikin kalian merinding, kisah drama romantis yang tentu bikin kalian baper, dan sebuah kisah cerita seru untuk kalian ikuti, bakal hadir di bulan ini men, dengan sebuah balutan film-film terbarunya dari Indonesia ya. Gue yakin semuanya bakal sangat seru untuk ditonton ya, dan sengaja gue bakal rangkum juga highlight-nya di 10 film Indonesia terbaru di bulan Agustus tahun 2023 ini. Di awal bulan ini kalian bakal disuguhkan dengan sebuah film yang sangat seru men, dengan sebuah cerita yang juga ngeri, dalam sebuah film horor Indonesia yang tentu udah ditunggu-tunggu banget oleh para penggemarnya. Sekul terbaru dari film Suzana ini bakal punya sebuah kisah mengerikan dari Suzana yang telah terjebak dalam sebuah kutukan Jumat Keliwon, dan dia bangkit dari alam kubur untuk membalaskan dendamnya itu men. Suzana muncul kembali dan menyamar sebagai sundel bolong dengan memburu yang pernah menyakitinya dulu. Gue gak yakin sih ini film adalah film sequel atau film remake, karena banyak kabar berseliwaran yang bilang ini sequel film Suzana tahun 2018 lah, remake film Suzana tahun 1986 lah, atau malah keduanya yang bener gitu. Kalau kalian tau ini film sequel lanjutan ataukah remake ulang, bisa komen aja di kolom komentar di bawah ini ya. Anyway, ini film bakal sangat serem banget sih coy. Bukan karena memang ceritanya memang udah legend banget ya, tapi tentu dengan set dan make up yang juga ngeri abis men. Apalagi dengan trailernya yang bisa bikin para penontonnya penasaran gitu, membuat film Suzana ini bakal ditunggu-tunggu oleh para fans atau para penontonnya. Rencananya Suzana malam Jumat Keliwon bakal resmi tayang pada 3 Agustus tahun 2023 pada balutan bioskop primernya yang bisa ditonton di Indonesia. Masih dalam film horror lagi yang juga film ini gak kalah serunya dibandingkan dengan film pembuka Suzana tadi ya. Dan ceritanya pun penuh intrik yang menjadikan sebuah film horror klasiknya di Indonesia. Primbon dalam kisah menariknya dari budaya kerajaan Jawa pada sebuah keluarga bangsawan yang hidup dalam ketakutan misteri yang juga sangat ngerimen. Teror makhluk astral selalu mengancam nyawa mereka dan akibatnya mereka pun mau tak mau harus bisa menguak sebuah rahasia kelam dalam mitos dalam silsilah keluarganya itu. Mengangkat sebuah film ramalan Primbon Jawa yang tentu sangat terkenal banget di budaya kita ya di Indonesia ini, memang menjadikan film Primbon ini sangat-sangat bikin para penontonnya penasaran gitu. Ceritanya bakal menarik banget sih buat kalian ikuti dan tentu orang-orang berharap film unik ini bisa memenuhi ekspektasi para penontonnya itu. Apalagi dengan comebacknya aktor dan aktris terkenalnya Indonesia seperti Hapi Salma dan juga Nugi, mereka membuat para penonton, khususnya para ibu-ibu dan juga bapak-bapak ya, kangen untuk nonton film layar lebar lagi. Tampil menarik Primbon rencananya bakal tayang di 10 Agustus tahun 2023 dan datang dengan sebuah formula baru dari film-film horror ngerinya dari Indonesia. Dari horror langsung masuk ke film-film drama romantis nih yang bakal dibuka dengan sebuah film unik pada cerita yang memang terlihat mainstream dan penuh dengan kisah-kisah cringe untuk kalian nikmati. Kisah emosional dalam film Dear Joe ini bakal berpusat pada pasangan muda di Baku, Azerbaijan yaitu Joshua dan juga Maura. Mereka berdua telah berjuang bertahun-tahun untuk menggapai impiannya yakni mempunyai seorang anak. Dari situlah sahabat setianya Maura yaitu bernama Ella ini bakal jadi surrogate mother untuk anak dari Joshua dan juga Maura. Tapi naasnya, Maura mengalami sebuah kencalakaan yang sangat tragis dan mengakibatkan dirinya meninggalkan Ella dan juga Joshua di sana. Kini hidup mereka pun berantakan antara melanjutkan impian Maura atau berpisah sampai di sini aja. Ini adalah salah satu film yang diadaptasi dari novel pada bulan Agustus ini ya men. Jadi gak heran filmnya punya banyak fans yang harus dipiwaskan hasrat tontonannya itu. Ceritanya pun tentu bakal cukup menarik yang tentu bakal penuh dengan emosi dan mengharukan hati para penontonnya. Set latarnya pun tentu gak nanggung-nanggung karena bakal syuting di Azerbaijan dengan surga pemandangan yang bikin adem pas lagi nontonnya gitu. Cuma satu sih yang gue agak kok kurang yakin gitu ya sama film ini. Yap, ada di dalam case-nya yang bagi gue ini, bagi gue ya, agak kurang berkemistri gitu antara para pemainnya ini. Well, bisa kalian lihat sendiri dulu dah sama si trailernya ini ya. Mungkin memang karena racikan baru kali ya, makanya agak gak kelihatan akan kemistrinya itu. Jadi patut kalian pastikan juga di bioskop ya. Karena film Dear Joy Almost Is Never Enough ini bakal tayang pada 10 Agustus tahun 2023 pada penayangan di bioskop premiernya Indonesia. Ada lagi nih, sebuah film drama romantis yang bakal menarik banget untuk kalian nonton. Karena film ini adalah salah satu film remake dari segudang judul yang sama, yang entah kenapa sangat terkenal banget gitu di Indonesia ya. Catatan si Boy berkisah mengenai sebuah cinta segitiga yang rumit dengan menghiasi kehidupan seorang laki-laki kaya bernama Boy. Saat kekasihnya yang bernama Nuka terpaksa harus berangkat ke luar negeri dan Boy pun harus LDR-an sama si Nuka ini. Tapi suatu hari si Boy ini malah tergait asmara terlarang dengan seorang perempuan cantik bernama si Vera. Gue rasa kalian udah sangat familiar banget ya sama judulnya ini. Yang mana bakal ada dari sebuah cerita yang udah banyak banget gitu remakeannya ya. Dengan berbagai versi yang memang menarik semua gitu. Nah, untuk versi yang ini bakal sangat funky, lebih menarik dan juga lebih modern lagi men. Dimana Angga Yunanda sendiri bakal mengelit film ini pada tren masa-masa anak muda jaman sekarang. Dan gue yakin pasti sangat menarik banget untuk kalian tonton. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Catat juga di tanggal tayangnya di 17 Agustus tahun 2023 bertepatan di hari kemerdekaan Indonesia ya. By the way, 17 Agustusan paginya malamnya langsung nonton film ini. Enak kali ya. Kamu baik-baik ya disana? Aku selalu doain kamu dari jauh. Peluk cium aku buat kamu. Buk. List film kelima ini balik lagi pada sebuah horornya Indonesia bulan Agustus ini. Yang tentu bakal juga punya cerita berbeda dibandingkan dengan film horor yang lainnya. Dan by the way, unik juga dengan set yang absurd. Lantai 4 mengisahkan dari sebuah apartemen flamboyan yang dihuni oleh sekeluarga baru dari Jonathan dan istri berserta anak-anaknya. Dengan sebuah aura yang tak biasa menghantui mereka. Suara misterius terdengar sangat mengerikan dan boneka aneh menghantui mereka. Adalah makanan sehari-hari pas mereka tinggal di sana gitu ya. Sedikit FYI, lantai 4 ternyata adalah film produksi lama loh. Yang direncanakan tayang pada tahun 2022. Tapi gak jadi men. Nah di tahun 2023 tepatnya pada Agustus ini, mereka akhirnya meluncurkan trailer barunya dengan sebuah anonjemen bahwa filmnya bakal ditayangkan di bulan ini gitu ya. Dan opini gue tentang film ini pada trailernya sendiri gitu ya. Ya gak ada yang spesial lah ya. Seperti film-film horor Indonesia pada yang mainstream-mainstream gitu. Apalagi dengan bumbu-bumbu jumpscare yang terasa banget akan templatenya. Membuat film ini akan terasa biasa aja gitu. Konsepnya pun memang universal dan udah digunain berkali-kali di perfilman Indonesia ya. Jadi ya, simple aja sih. Buat kalian yang memang mungkin penasaran sama filmnya, silahkan tonton aja di bioskop. Film lantai 4 ini bakal tayang pada 17 Agustus tahun 2023 juga dengan spesial pada penayangan premier di hari kemerdekanya Indonesia untuk yang lagi nyantui. Bulan ini juga bakal ada satu film yang tentu menjadi tema film nyantuinya yang pas banget buat kalian tonton di weekend dengan pasangan kalian. Dalam sebuah kisah drama menarik dengan cerita yang juga sangat unik. Malam pacar berawal kisah dari kisah cinta manis seorang perempuan cantik bernama Tendri yang berubah total 180 derajat menjadi sebuah malapetaka saat cinta pertamanya yaitu bernama Iwan dinyatakan hilang dalam sebuah kecelakaan laut di sana. Tendri yang selalu patah semangat selalu ditemani oleh sahabatnya si Iwan ini yaitu Erwin yang ternyata mencoba untuk mendapatkan hati si Tendri ini. Saat cinta diantara mereka berkembang, kabar mengejutkan pun tiba dari Iwan yang kembali selamat men. Dan kini Tendri bingung harus bagaimana, harus pilih masa lalunya ataupun masa depannya. By the way sebelum gue ngomentarin film ini, kalian enggak enggak sih? Ceritanya tuh sama percis gitu, kayak film One True Love-nya si Mulyu yang kemarin tayang gitu ya. Entah dari ceritanya ataupun dari set skenario-nya, itu sama persis semua. Kalau memang bener sama percis, gue enggak yakin sih ini bakal hype di bioskop Indonesia ya. Karena memang sebagian besar orang-orang Indonesia enggak suka sama genre romantis yang kayak gini gitu. Cuma yang bakal bikin beda film ini dengan film One True Love itu adalah keunikannya men. Yang mana bakal ngasih sebuah adat ciri khas dari Indonesia, yakni adat bugis, yang bakal bikin penontonnya betah nonton gitu. Rencananya film Malam Pacar Mapaci akan tayang pada 24 Agustus tahun 2023 dalam sebuah cinta segitiga menarik di bioskop perdana-nya Indonesia. Nah, ini nih yang menjadi film Primadonna di bulan Agustus ini. Tema gangster anak sekolah yang tentu pasti badas suka dah sama ceritanya ya. Selain bikin baper, film ini juga bakal penuh dengan drama yang seru abis men. Seorang pemuda SMA bernama Galaksi secara mengejutkan bergabung dengan sebuah geng nakal bernama Ravispa. Dia berteman dengan para biang onar dan juga jeger-jeger di sekolahnya itu ya. Namun, pada saat dia berkenalan dengan seorang perempuan manis bernama Kejora, bukan Kejora yang itu ya. Semua aktivitasnya pun berubah 180 derajat, Matt. Demi untuk melindungi Kejora dalam perundungan, ia secara refleks terus melindunginya dari orang-orang nakal di sana. Sampai di mana, Avegar, musuh dari geng Ravispa, tahu akan fakta ini men. Dan akhirnya mereka menyerang Kejora sebagai kelemahan dari Galaksi dan juga geng Ravispa. Sebuah film romantis klasik yang memang udah jadi tradisi gitu ya, harus ada di film-film gangster, anak sekolahan di tiap tahun, atau bahkan bulannya gitu. Nah, di bulan Agustus ini akhirnya ada lagi men, dengan sebuah adaptasi cerita Wattpad yang sangat gue rekomendasikan banget buat kalian tonton. Ini asli bakal sangat seru banget men. Walaupun nggak diiklankan gede-gede, gue yakin sih ini film bakal sangat sukses di pasar film Indonesia ya. Apalagi dengan jenrenya yang memang udah melekat banget, bersamaan dengan aktor dan aktrisnya yang memang terkenal banget di Indonesia, seperti Brian Domani dan juga Mawar Eva Diong gitu. Ibaratnya kayak lu beli nasi padang 10 ribu, udah pake sayur, ayam, lalap, sama sambalnya men. Kumplit dah ya. Atau tanggal tayangnya untuk film ini di 24 Agustus tahun 2023, yang tentu bakal bikin baper di sisi bioskop favorit kalian, dimana aja yang penting di Indonesia ya. Dari sekian banyak film Indonesia bergenre horror yang udah tayang di tahun 2023 ini, mungkin ini adalah salah satu film yang terunik di kalangannya, Matt. Dengan sebuah cerita yang penuh petualangan, tapi juga seram dibuatnya. Tiga anak tak biasa bakal mengungkapkan sebuah petualangan anak penangkap hantu yang dihadiri oleh Zidane, Raffi, dan juga Caca dalam sebuah petualangan epik dari mereka ini. Tiga sahabat ini memiliki hobi uniknya masing-masing, yaitu memburu hantu, men. Walaupun ini film adalah film horror, tapi tenang aja gitu ya, nggak bakal seberingas film-film horror lainnya. Karena ini film terkhusus buat kalian yang pengen nonton film horror dengan anak ataupun ponakan kalian gitu. So it's safe for your family, men. Ceritanya pun bukan semelulu bakal ada pada sebuah suspense yang ketat ya, tapi juga bakal menghadirkan sebuah petualangan menarik yang juga edukatif, men. Terlihat juga lah di trailernya, yang mana memang sangat family friendly banget gitu ya. Bagi kalian yang pengen nonton film ini barang keluarga, silakan catat tanggal tayangnya di 31 Agustus tahun 2023 pada bioskop primernya Indonesia ya. Salah satu film mainstream Gita Cinta dari SMA bakal dibuatkan sequelnya, men. Dengan sebuah cerita terusan dari film pertamanya yang tentu bakal menarik banget buat kalian para fans-fans Gali dan juga Ratna ya. Puspa Indah Taman Hati adalah sebuah film sequel yang terasa akan bapernya dari romansa Gali dan juga Marlina yang kini ada di perahu baru dengan perjuangan cinta dihadapkan pada sosok mirip mantannya itu. Gali sangat jatuh hati padanya, tapi kembali akan status sosial yang selalu menghantuinya itu. Hubungan keduanya pun penuh dengan rasa bimbang sampai di mana Ratna kembali kehadapannya si Gali ini, men. Mengacu pada kejadian di dalam film pertamanya, Puspa Indah Taman Hati bakal punya sebuah formula yang sama. Yang mana bakal penuh dengan scene-scene baper ditambah dengan sebuah kisah cinta gak dirustui yang menarik banget buat kalian tonton gitu. Para pemerannya pun bakal masih sama seperti film pertamanya dan juga buat kalian para fansnya jangan sampai ketinggalan untuk nonton film ini ya. Karena rencananya Puspa Indah Taman Hati bakal dirilis pada 31 Agustus tahun 2023 pada sebuah layar lebar yang bisa kalian booking di bulan Agustus ini. Terakhir dan yang menjadi penutup delis ini sekali lagi bakal ada dalam ranah film horor Indonesia lagi, men. Yang tentu juga cukup menarik lah dengan rumah produksi yang besar dan pasti dengan visual yang mumpuni. Susuk Kutukan Kecantikan adalah film horor yang cukup unik dari seorang mantan PSK bernama Laras yang tengah berjuang untuk mengakhiri masa lalunya yang kelam tersebut. Tragisnya sebelum semua itu terjadi Laras terkena sebuah musibah dan dirinya sekarat, men. Karena sekaratnya itu bukan sekarat biasa karena ia tidak direlakan semudah itu, men. Tubuhnya membusuk seperti mayat dan selalu meneror warga-warga di desa tersebut. Adiknya Ayu dan juga temannya yaitu Arman didampingi oleh kepala desa berbonong-bonong untuk mencari bantuan kepada Ustadz Rahmat dan juga dukun Prasetyo agar bisa mengeluarkan jiwanya yang terkunci oleh sesosok-susok yang juga sangat mengenaskan. Well, kalau dilihat dari sinopsisnya bagi gue sendiri ya ini tuh kayak film azab, men. Cuma versi lahir lebarnya gitu. But, kalau dilihat dari konsepnya cukup menarik banget sih dan juga cukup seram juga ya. Mungkin ini film layak ditungguin kali ya terutama buat kalian para pecinta film horornya Indonesia. Susu Kutukan Kecantikan bakal dirilis pada 31 Agustus tahun 2023 yang tentu bakal menarik banget buat kalian yang nonton di layar lebar bioskopnya Indonesia. Oke, mungkin itu aja update 10 film Indonesia terbaru di bulan Agustus tahun 2023 dari gue kali ini. Semoga film-filmnya bisa kalian tonton semua ya di bulan Agustus ini. Like videonya jika kalian suka sama listnya dan juga buat yang mau request film apa yang harus gue bawain di konten selanjutnya bisa silahkan komen aja di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk hari ini gue Arief Pamintu Dorditi See you next film.